Hai guys, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, dan selanjutnya aku akan membahas tentang berita yang lagi heboh banget ya, khususnya di Twitter banyak banget diperbincangkan Nah, videonya gak bakal lama, paling cuman ya gak nyampe 5 menit lah aku ngebahas topik ini Jadi kemarin ada yang bikin thread di X ya, atau Twitter ya, kalau dulu namanya Nah, ini ada yang cukup menyayat hati sekaligus bikin kita tuh emosi gitu Kenapa? Karena begini guys, beritanya Hanya gara-gara tidak dibelikan sepeda motor jenis RX King Seorang anak tega meng... ibunya sendiri, terus ibunya ini mengalami luka-luka pada bagian wajah Dan saat ini korban sedang diobservasi pada RSUD Oh, ini tuh terjadi di kecamatan Kabayakan, Kehubatan Aceh, tengah Provinsi Aceh Nah, aku ngelihat wajah anaknya emang kelihatan anak yang sangar gitu, kayak serem gitu guys Terus ibunya sendiri, aku gak bakal tampilin foto korbannya, kalian tinggal cari aja ya di Twitter ya Aku mendeskripsikannya, ini kayak wajahnya udah lebam-lebam, kayak bengkak banget Apalagi di pipinya, matanya sebelah sini kayak gede banget, sampe gak bisa ngenali gitu loh Terus juga sirup marjannya juga di tangan, aduh, kasian banget gitu Emang berapa sih harga motor jenis RX King? Coba aku searching dulu ya Oh, harga motornya tuh sekitar dari 35 jutaan guys Dan motornya kayak begini, kayak motor-motor gede, cowok-cowok pembalap gitu loh guys Kalian punya gak? Ya jangan ya, kalau gak punya gak usah memaksakan diri gitu loh Terus komen-komenan dari netizen Twitter ini juga banyak yang kesel gitu loh Syafakallah untuk ibunya Laki macem apaan begini modelnya, umur udah 25, kepengen apa-apa masih minta orang tua Geliran gak keturutan, main tangan, mau gak meninggoy aja di penjara loh Astagfirullah kok tega banget sama ibunya sendiri, apa pasmu kalian gak sadar ya kalau itu ibunya Ya Allah jauhkanlah kami dari laki-laki seperti ini Terus anak, bu jadi ibuku aja yuk, aku udah gak punya ibu lagi, sakit banget liatnya Binatang pun tak sekejam itu kepada ibunya Iya sih, binatang kayaknya gak ada tuh yang sama induknya sendiri jahat gitu lah Nah coba kita baca kronologisnya guys, gimana ya Jadi anaknya ini bernama Evrancia, berusia 25 tahun, warga Aceh ya guys Terus ibunya ini bernama Sus Paidani Sus Paidani berusia 49 tahun, udah-udah tua nih Nah dia ini apa ya, bikin, ehh gitu loh, bikin gaduh di kampungnya Peristiwa itu terjadi pada Rabu tanggal 24 April tahun 2024 sekitar jam 12 siang guys Nah sebelumnya, anaknya ini memaksa ibunya untuk membelikan sepeda motor RX King Namun ibunya tidak bisa menuruti permintaan anaknya itu Lantaran emang gak ada uang Itu 35 juta itu bukan uang yang sedikit loh, itu banyak banget Lantas anaknya ini gak terima, dia langsung tantrum, langsung ngamuk Dan hingga akhirnya dia melakukan tindakan itu terhadap ibunya sendiri Sementara adik kandung korban bersama suaminya membuat laporan ke Polres Aceh Tengah Oh berarti adiknya ibunya ini bikin laporan ke polisi Usai membuat laporan, gak lama dari situ sekitar jam 1.50 Jadi 2 jam setelah kejadian itu Langsung polisi mengamankan pelaku ke Polres Aceh Tengah Oh iya guys ada fun fact Nah pelaku ini sebelumnya itu juga pernah kayak gituin juga adik kandungnya sendiri guys Oh tapi diselesaikan secara kekeluargaan Waduh gak heran sih, pasti kalau udah main tangan gini Gak mungkin ini kejadi yang pertama Pasti sebelum-sebelumnya dia emang udah sering begitu Ih serem banget ya, kalian jangan gitu ya guys Kalau misalkan kalian pengen sesuatu, kalau emang gak mampu Yaudah gak usah dipaksain gitu loh ya Gak usah merengek-merengek, apalagi sampe berbuat jahat seperti itu Nah jadi seperti itu info aku, sekilas info Kalau misalkan kalian ada ide buat konten aku berikutnya Kalian bisa komen di bawah karena aku butuh di kalian And thank you so much for watching and I'll see you among the next video Bye-bye